Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kawan pustaka jumpa lagi bersama saya Irsan di kanal youtube studio baca dan hari ini kita berada di Kuli Buku Cafe sebuah tempat dimana kita membangun sebuah mikrolip dan publishing jadi disini sambil memberikan layanan minuman dan makanan kepada warga sekitar kita juga mengisi ruang ini dengan buku dan juga kerja penerbitan ya sekarang saya sudah bersama Ilham yang merupakan pengelola dari Kuli Buku Cafe ini dan hari ini kita akan berbicara beberapa hal diantaranya tentang bagaimana pada saat pandemi ini kita tahu banyak yang selesai kuliah atau ujian skripsi hanya dari rumah dan itu yang terjadi dan dirasakan langsung oleh Ilham dan nanti juga akan kita berbicara tentang topik yang dibahas di dalam skripsinya yang juga akan kita ingin diskusikan dan tentunya kita akan berbicara bagaimana memulai sebuah bisnis atau sebuah usaha yang sifatnya berbasis pada literasi nah yang pertama kita akan dengarkan langsung dari Ilham terkait perasaannya dan bagaimana menyikapi dengan banyaknya mahasiswa yang akhirnya selama 4 tahun kuliah di Makassar Ilham sendiri kuliah di Jogja tapi ujung-ujungnya ujian skripsinya di rumah dan melalui online bagaimana perasaannya selesai dari rumah? soal perasaan selesai di rumah itu sebenarnya hal yang tidak bisa diduga ya tentu ada rasa senang cuman kesannya adalah mengerjakan tugas akhir di masa pandemi ini bagi sebagian mahasiswa mungkin yang sedang mengerjakan tugas akhir adalah ya gampang-gampang susah ya gampangnya adalah dari segi administrasi teman-teman yang mahasiswa akhir ini itu diberikan kebanyakan diberikan dispensasi untuk mengurus administrasi cuman susahnya adalah mereka terkendala masalah referensi jadi mereka mungkin sulit untuk mengunjungi referensi-referensi yang ada di perusahaan mungkin mereka lebih banyak berkutat di referensi digital atau internet yang barangkali juga belum tentu mampu menjawab tugas akhir mereka itu tapi kan setidaknya dengan tersediaannya banyak koleksi digital melalui internet itu cukup membantu ya selama penyelesaian studi ya cukup membantu sih sebenarnya cuman kadang-kadang kita harus juga bisa memilih situs atau referensi digital yang mana yang mau diambil lantas kalau Ilham melihat kesiapan kampus sendiri dalam soal seperti ini kemarin bagaimana sejauh ini kesiapan kampus dalam pembelajaran daring misalnya di masa pandemi ini itu mungkin lebih ke fasilitas ya akses fasilitas yang harus dipenuhi oleh kampus dan barangkali juga sekolah-sekolah yang hari ini masih sekolah daring SMA dan SMP itu ya mungkin karena keterputusan akses biasanya terjadi karena teman-teman atau mahasiswa pelajar itu mungkin tidak punya perangkat kalau anak-anak sekolah kemudian terbatas dari segi kuota internet dan macam-macam dan kampus mungkin perlu menjawab soal itu ya keterbatasan itu dan lain-lain tapi intinya ada nilai plus ya dari metode yang dilakukan itu walaupun juga mungkin ada sisi yang kurang didapatkan melalui online ya ya seperti itu saya sempat mendengar langsung ketika Ilham langsung ujian pada saat itu walaupun saya tidak terlalu paham karena Ilham ini jurusan sastra Arab nah bisa nanti dijelaskan kepada teman-teman apa topik dari skripsi yang Ilham angkat bisa diceritakan apa topik yang diteliti ya jadi topik ini yang saya teliti itu sebenarnya adalah novelnya Najib Mabus yang ada di depan ini beliau adalah seorang sesrawan salah satu sesrawan Arab yang memiliki banyak karya ya kalau tidak salah sudah berpuluh bahkan ratusan karya yang dia tulis kenapa saya memilih Najib Mabus itu kan pertanyaan besar karena saya bilang tadi ada banyak sesrawan Arab yang hari ini baik itu yang dari klasik sampai yang modern itu karena Najib Mabus punya banyak karya yang mampu menggambarkan situasi di masanya di Mesir dengan real artinya mengangkat soal-soal atau realitas sosial yang nyata di jamannya kemudian Najib Mabus juga merupakan salah seorang sesrawan yang meraih nobel sastra orang Arab pertama yang menerai nobel sastra di bidang sastra pada tahun 1988 kalau judul persisnya itu skripsi apa? kalau judulnya tugas akhir saya itu kalau dalam bahasa Arab judulnya kalau diterjemahkan jadinya hari terbunuhnya hari terbunuhnya seorang termimpin ya itu ada terjemahannya juga sudah diterjemahkan oleh dosen saya juga ini yang dimaksud San Presiden adalah Anwar Sadat ya saya juga sempat membaca sekilas pengantar dari buku Najib Mabus ini yang ditulis oleh Barmawi Munte jadi disini diterangkan bahwa Najib Mabus ini adalah penulis yang banyak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Barat ya semacam Leo Tolstoy saya lihat Karl Marx dan beberapa pemikiran yang lainnya kalau menurut Ilham mengapa hal-hal itu kemudian mempengaruhi Najib Mabus sendiri di dalam pemikirannya? pertama karena Najib Mabus kan juga punya latar belakang seorang seorang lulusan bukan lulusan ya seorang yang pernah belajar banyak soal filsafat jadi filsafat dan sastra itu kan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan miscaya saling terkait dan waktu itu kan Najib Mabus belajar banyak soal sastra juga ikut belajar filsafat dan dipengaruhi oleh pemikiran Barat dan juga ada yang Timur atau dalam kurung Islam lah yang mempengaruhi dia sebenarnya selain dari pemikiran-pemikiran itu itu kebanyakan dari lingkungan sosialnya jadi Najib itu sejak kecil saat beliau berada di kampungnya itu di Jamaliah di Mesir itu sudah banyak mengabadikan kisah-kisah atau peristiwa yang bakal dia tulis di dalam novelnya jadi dia itu sudah bisa belajar merekam peristiwa itu dari kecil jadi ketika novel-novel itu lahir itu kan bisa dikatakan jadi sebuah gambaran bagi realitas pada saat dia menulis novel itu jadi Najib itu ya memang paling jelih membaca keadaan sosial di masanya hampir semua karya-karya yang dia tulis itu ya dia masukkan di ini khususnya terkait politik dan kekuasaan ya karena saya lihat di sini dia siapa namanya pengantar atau kutipan dari pidato sambutannya bahwa saya adalah putra dua peradaban Fir'aun dan Islam ada lagi yang menarik dari apa dari Najib Mahfus ini atau apa-apa yang selain tadi soal pandangan politik itu Najib Mahfus memang juga bisa dikatakan sastrawan yang keras dalam bersikap sikap politiknya memang keras setiap kali pergantian pemerintahan misalnya dari pemerintahan Jamal Abdul Nasir ke Anwar Sadat itu dia selalu punya pandangan yang cukup kontroversial di tengah kalangan masyarakat sampai-sampai waktu itu ya karena sikap politiknya yang dianggap kontroversial kadang mendukung pemerintah kadang juga menolak itu Najib pernah mendapat percobaan bunuh diri ancaman bunuh, pembunuhan jadi kontroversialnya itu dua hal karena sikap politiknya tadi dan karyanya karyanya, ya memang banyak menyoroti penguasa pada saat itu nah kalau kita melihatkan tentu Najib Mahfus sebagai sastrawan Arab yang tentunya hidup di kultur Islam bagaimana dia mempertahankan dua hal itu tentang Islam dan juga pemikiran yang dia terima dari Barat apakah memang sepenuhnya karya-karya novelnya itu lebih dominan terpengaruh oleh pemikiran Barat atau justru memang ada perpaduan antara Islam dengan pemikiran Barat itu oh iya jadi menariknya Najib itu di situ artinya begini Najib itu memang belajar banyak dari filsafat Barat kemudian sastrawan Barat juga dia terpengaruh besar cuman misalnya dalam konteks novel ini dia justru lebih cenderung menggambarkan peristiwa itu ya dengan sangat Islami artinya keluarga-keluarga yang digambarkan adalah keluarga Muslim kemudian banyak berdoa pokoknya ya di novel ini setting atau latar yang dimainkan itu ya nuansanya sangat Islami ya maksudnya mungkin Najib ingin menggambarkan bahwa meskipun dalam keadaan Islam artinya dalam lingkungan Islam mereka juga ini kan konteksnya dia menggambarkan perlawanan buruh kemudian kemiskinan ya mungkin dia ingin mengatakan bahwa meskipun dalam konteks Islam ya ketidakadilan mesti dilawan juga artinya bukan cuman dari pengaruh filsafat Barat yang artinya yang sosialis atau apa kalau kita pernah membaca tentang ahli syariati kan dua hal yang coba dia benturkan antara Islam yang mana pada saat itu supi lebih dominan dengan pemikiran Barat dari luar khususnya pemikiran Mars yang juga menolak penindasan dan Islam pun menyampaikan apa namanya perlawanan atas penindasan seperti itu apakah itu juga tergambar dalam karya-karya Najib Mahpus atau apa yang membedakan dari cara-cara bertindak dari Najib seperti dengan ahli syariati eh hampir sama sebenarnya cuman Najib itu apa ya dia lebih menggunakan medium sastra sebagai perlawanan kalau Najib jadi hampir separuh yang saya baca yang pernah saya baca karyanya itu juga mengandung muatan-muatan ya yang sangat keras keras ya beberapa kali dia mengangkat tema atau setting toko dan latar yang ada unsur-unsur aktivismenya mereka selalu sering menggambarkan bagaimana mahasiswa dan demonstrasi banyak karya-karyanya yang menunggu soal itu nah terakhir soal skripsinya Ilham ini konstribusi yang paling dirasakan terhadap sastra Arab secara umum itu seperti apa pengaruhnya soal pengaruh saya belum bisa mengatakan bahwa apakah dia punya pengaruh yang besar untuk diterap di apa ya di dunia sastra Arab nah di dunia sastra Arab hari ini cuman ya memang sih apa ya karya Najib ini terus terang cukup membuka perspektif kita bahwa sekalipun dalam dunia sastra Arab itu kita bisa mengkaji sastra Arab itu dari sisi manapun artinya dari visoanalisis manapun karena eh begini apa orang-orang itu kadang menganggap bahwa sastra Arab itu dengan tinjauan menggunakan visoanalisis dari teori-teori Barat itu agak keluar dari ya apalagi sastra Arab karena identik sastra Arab dengan Islam lama makanya ketika saya menulis sama apa namanya meneliti novel ini dengan pendekatan sosiologi sastra Marsis itu eh jurusan saya mungkin agak terlalu mungkin menyimpang bagi sebagian orang kok kenapa sastra sastra karyanya Najib itu diteliti menggunakan teori Marsis apakah tidak ada teori yang lain lagi kan gitu cuman eh ya memang menariknya eh karya Najib disitu karena dia lebih banyak mengangkat soal realitas sosial apalagi backgroundnya itu juga adalah seorang aktivis ya enak meneliti novelnya itu menggunakan pendekatan ya teori-teori sosial ya itulah makanya saya menggunakan teori Marsisma dalam mengkaji ya novel ini yang itu ya membahas soal ini kemiskinan dan kemiskinan apa ya ketidakadilan pekerja sebenarnya yang lebih banyak dibahas di novel ini oke ya oke itu tadi soal skripsinya ya ilham yang pasti dari skripsi itu yang diujikan atau disampaikan melalui online atau melalui zoom dari rumah itu akhirnya memberi ilham gelar sebagai s-sum-sum ya su nah dan ilham sendiri belum pernah lagi kembali ke Jogja ya setelah ujian skripsi itu nah selama berada di rumah atau di karang ilham pun kemudian mengisi waktunya dengan membuka usaha-usaha yang berbasis pada pendekatan literasi sebetulnya jadi kita punya penerbit namanya kulibuku dan sembari mengerjakan naskah juga diisi dengan layanan makan dan minum Nah kalau ilham sendiri melihat potensi saat ini khususnya di masa pandemi usaha-usaha yang dilakukan melalui online ini cukup membantu atau seperti apa prospeknya ya eh usaha-usaha rumahan itu atau usaha-usaha WMKM yang begitu-begitu ya itu sebenarnya cukup jadi peluang di masa pandemi ini karena orang-orang orang-orang itu masih statusnya masih di apa ya masih dianjurkan untuk stay at home jadi usaha rumahan itu ya membuat kita untuk memberikan kita peluang kenapa bisa dikatakan peluang ya eh karena beberapa usaha-usaha yang lain itu misalnya yang membutuhkan banyak akses apa ya akses eh keluar masuk seperti misalnya pasar dan lain-lain itu sangat eh rentan rentan ya rentan dari copy kalau yang dari rumahan kan nanti modelnya bisa sistem delivery misalnya mengantarkan jadi sebenarnya itu bisa mengurangi interaksi langsung ini artinya interaksi kebanyak orang atau masal itu bisa dilihatkan melalui usaha-usaha yang nemak apa kecil alasan kenapa kedai ini dibentuk yaitu pertama memang karena untuk mengisi itu ya mengisi kekosongan awalnya kemudian sebenarnya sekaligus KP ini digunakan sebagai kantor penerbitan makanya eh teman-teman dari luar boleh masuk untuk apa mengakses bahan-bahan terbitan sekaligus kita fasilitasi bahan bacaan jadi istilahnya satu ruang ini itu punya banyak dia multifungsi lah begitu ya dia bisa menjadi kantor penerbit sekaligus sebagai mikro libreri tadi dan sebuah kedai kecil yang apa untuk menyuguhkan ya makanan bagi para pembaca atau minuman ya Oke ada yang mau disampaikan kepada penonton untuk tertarik datang ke sini ya mungkin kedai ini eh maksudnya yang menu atau apapun yang dijual di kedai ini itu mungkin bisa ditemukan dari luar tapi narasi yang kita bangun ini belum tentu bisa ditemukan di luar artinya teman-teman mungkin barangkali punya apa sudah pernah belanja di mana tapi belum tentu menemukan ada kedai yang menyiapkan buku jatuh memfasilitasi bahan bacaan yang gratis lah begitu ditambah mungkin siap berdiskusi dengan ayah yang penting itu bisa berdiskusi seperti ini menyampaikan ya berbagi-berbagi wawasan lah pengetahuan sharing-sharing soal kondisi sekitar ya dan tidak harus banyak buku ya dia hanya pemicu untuk ya berbincang ya tentang apa saja mengenai bacaan Oke eh itu bincang singkat kita di buku KP dan kawan-kawan yang ingin berkunjung di sini silakan sekian dulu dari perbincangan saya dengan ilham salam kawan pustaka mati